Intro Sar MTA Pusat mengadakan pelatihan pembuatan perahu berbahan dasar fiberglass Bahan fiberglass dipilih karena memiliki struktur yang keras, ringan, dan mudah dipentuk Serta sangat cocok digunakan untuk evakuasi korban banjir di wilayah perkotaan Seperti inilah kesibukan para personil Sar MTA yang mengadakan pelatihan pembuatan perahu berbahan dasar fiberglass Pelatihan berlangsung selama dua hari, Ahad dan Senin diikuti 15 personil Sar MTA dari wilayah Soloraya, Yogyakarta, dan Banjar Negara Bahan fiberglass dipilih karena memiliki struktur yang keras, ringan, serta mudah untuk dibentuk Selain itu, perahu berbahan fiberglass sangat cocok digunakan untuk evakuasi korban banjir di wilayah perkotaan Karena dapat meminimalisir terjadinya kebocoran Kenapa kita memilih bahan fiberglass? Karena bahan fiberglass itu adalah kuat, ringan, dan mudah dibentuk Karena LCR yang kita punya adalah dari bahan upalon Yang jika kita pakai untuk evakuasi banjir di kota, itu mengalami kendala Terutama mengalami kebocoran Karena di kota itu kan banyak fondasi, atau corcoran, atau besi-besi Sehingga perahu kita rawan kebocoran Makanya kita memiliki perahu dari LCR dari LCR Perahu ini memiliki panjang volume sekitar 3 meter dengan kelebaran 1,5 meter Perahu fiberglass ini lebih ringan dari perahu karet, yakni sekitar 200 kilogram saja Dan mampu menampung enam orang di dalamnya Untuk waktu pengerjaannya, satu perahu fiberglass dapat diselesaikan paling cepat selama dua pekan Dari Surakarta, Jawa Tengah Wahid Nur Rifai melaporkan